kepada Mas Higit yang sudah menuliskan Reading Group di majalah Tempo, pagi tadi saya membacanya, dan asik sekali. Jadi proses-proses bagaimana sebuah novel berubah menjadi festival, bagaimana sebuah novel menjadi museum, bagaimana misalnya Ulysses, James Joyce, menulis novel Ulysses dengan maksud dan beberapa hal yang tidak tersurat di dalam teksnya, namun itu dipaparkan dengan baik di tulisan Mas Higit di Tempo. Jadi selamat. Bab delapan kita akan membaca kembali, kelanjutan dari Max Halflar, seperti apa kelanjutan dari komposisi Stern sebagai pemuda Jerman yang diminta untuk membaca, menuliskan novel Max Halflar, diminta oleh Batavus Drug Stufel, maklar kopi yang tinggal di Laurier Graf no. 37 Amsterdam. Stern adalah pemuda Jerman, anak dari Ludwig Stern, seorang maklar kopi, yang merupakan penjual kopi di Western Market. Nah, ini merupakan delapan dari 20 bab yang ada di Max Halflar, yang ditulis oleh Multatuli, Eduardo Stecker, tahun 1859, dan terbit pertama kali pada 14 Mei 1860 di Amsterdam. Saat ini, novel ini telah diterjemahkan ke 46 bahasa di dunia, dan yang terakhir adalah terjemahan bahasa Korea pada tahun 2019. yang kita baca ini adalah terjemahan dari Ingrid Nimpo Eno, yang diterbitkan oleh Kanita Mizan sejak 2014. Nah, kita akan melanjutkan pembacaannya. Halflar telah meminta pengawas untuk mengundang para pejabat yang berada di rangkas Bitung, agar tetap berada di sana sampai keesokan harinya, untuk menghadiri sebah atau rapat. Kalau di lebak saat ini sebenarnya ada sebah. Apakah sebah yang ditulis oleh Multatuli Multatuli adalah mengambil kata dari sebah yang dilakukan oleh orang-orang badui yang mendatangi pemimpinnya. Nah, menurut Sansekerta, sebah dari kata sebah atau sesembahan atau seserahan. Tapi sebah juga berarti nyabak, kalau dalam bahasa Sunda yang berarti perjalanan. Namun di sini sebah dimaknai sebagai rapat. Sebah dengan hak. Sementara di badui sebah, nyabak, tanpa hak. Berjalan, mendatangi, berkunjung. Ada juga bisa bermakna sebah, yang arti pemberian. Untuk menghadiri sebah atau rapat yang hendak diselenggarakannya. Kalau sekarang mungkin semacam rapat koordinasi. Ngumpul bareng antara pejabat yang baru dengan reng-rengannya. Namun, entah karena Haflar ingin agar beberapa pejabat yang tinggal sangat jauh dari ibu kota tidak berpergian bolak-balik secara tidak perlu, atau karena dia ingin segera bicara kepada mereka secara mengesankan tanpa menunggu hari yang ditentukan, dia memilih keesokan harinya untuk sebah pertama. Jadi, rapat pertama itu dilaksanakan keesokan harinya. Jadi, tanggal 22 Januari 1856. Di sebelah kiri, gedung kediaman Haflar. Sebelah kiri, gedung kediaman Haflar. Tapi, di pekarangan yang sama dan di seberang rumah yang ditempati oleh Madam Slotering, berdililah sebuah bangunan yang sebagian digunakan untuk kantor asisten residen. Termasuk juga kantor bendahara. Jadi, di sebelah kiri, gedung kediaman Haflar. Di pekarangan yang sama, di seberang rumah yang ditempati oleh Madam Slotering. Di mana ini? Di komplek rumah sakit umum Aji Darmo, kalau saat ini. Berdiri sebuah bangunan yang sebagian digunakan untuk kantor asisten residen. termasuk juga kantor bendahara. Bangunan ini mempunyai serambi terbuka, menjadikannya sebagai tempat yang sangat baik untuk rapat. Semacam itu. Di sanalah para pejabat berkumpul pagi-pagi sekali. Haflar masuk, memberi salam, lalu duduk. Jadi ini ceritanya sudah keesokan harinya, sudah tanggal 22. Dia menerima laporan-laporan tertulis mengenai pertanian, kebijakan, dan keadilan yang lalu disisihkannya untuk diperiksa. Lebih lanjut. Semua orang mengharapkan pidato seperti yang diucapkan oleh residen kemarin. Dan tidaklah begitu pasti apakah Haflar sendiri bermaksud mengatakan sesuatu yang lain kepada para pejabat itu. Namun kau harus melihat Haflar pada kesempatan seperti itu untuk memahami betapa dia kau di sini para pembaca maksudnya. Dia di sini Haflar. Ketika berpidato semacam itu menjadi bersemangat dan melalui cara bicaranya yang ganjil, menyampaikan warna baru untuk hal-hal yang paling biasa. Betapa dia bisa dikatakan menjadi lebih tinggi, betapa tatapannya memancarkan api, betapa suaranya berubah dari lembut merayu menjadi setajam silet. Betapa kiasan-kiasan mengalir dari bibirnya seakan dia sedang menyebarkan semacam komoditas berharga mengenai dirinya. Komoditas yang tidak perlu dibelinya. Dan betapa ketika dia berhenti bicara, semua orang memandanginya dengan terengangah saya akan bertanya, astaga siapakah kau? Nah teman-teman saya ingin melukiskan sedikit tentang atau menyampaikan sedikit tentang ini, apa namanya itu letak kediaman haflar atau rumahnya, rumah dinasnya dulu. Hendre mungkin berkenan untuk saya dijadikan apa namanya co-host biar saya bisa share screen untuk menyampaikan kajian sedikit tentang studi rumah Multatuli tentang rumah dinas Multatuli Sudah jadi co-host Sudah di mana? Sudah jadi co-host ya? Sudah di Oke, sebentar saya ingin ini teman-teman bisa melihat kondisi pekas rumah asisten residen saat ini itu yang bagian atas ini kalau teman-teman ini bisa terlihat share screen dan dari saya? Bisa, bisa Nah ini bekas rumah Multatuli yang sekarang letaknya berada di belakang rumah sakit dokter Aji Darmo Nah yang ini tinggal sedikit tinggal 30% Nah Oke, sebentar Nah ini petanya nomor satu ini komplek RSUD dulu disinilah kantor asisten residen Lebak yang nomor dua rumah Multatuli ini yang tadi ya yang 30% itu yang nomor satu rumah sakit nomor dua ini kantornya nomor tiga saya sedang berada di nomor tiga saat ini dengan Hendra eh maaf nomor tiga saya sedang berada di museum di nomor enam nomor empat itu alun-alun Rangkas Bitung ini alun-alun Rangkas Bitung nomor delapan nomor tujuh kantor bupati di sini nomor delapan gedung DPRD nomor sembilan ini Masjid Agung nomor sepuluh ini rumah penduduk daerah apa kaum dan sebagainya kemudian nomor sebelas dinas kesehatan yang dulu ada istal kuda menurut informasi disinilah dulu Multatuli menyimpan kuda-kudanya nomor dua belas SMP4 dan nomor tiga belas diseberang sungai Ciujung nah nomor satu dan dua lah letak dulu di tahun 1856 ditempati sebagai komplek asisten residen atau kompleks perumahan kantor asisten residen lebak berada sebagai rumah dinas sekaligus jadi kantor seperti yang dijelaskan tadi di bab delapan di sebelah kiri kediaman havlar tapi di pekarangan yang sama ini pengarangannya yang titik-titik merah itu ya next sebentar nah ini ini peta lama kemudian saya ingin menunjukkan seperti apa sih gedung-gedungnya nah ini peta ini nih nanti pidato havlar seperti ini ini ilustrasi ilustrasi dan dipakai oleh cover novel max havlar edisi edisi atau terbitan bahasa inggris dari penguin klasik nah inilah gedung atau rumah asisten residen lebak tahun 1900an jadi segede gini dulu bangunannya yang sekarang tadi tinggal sedikit di belakang rumah sakit ini teman-teman depannya kolam ya depannya kolam betul sekarang ya sudah tidak ada kolamnya sudah jadi rumah sakit yang ada tinggal bangunan tadi sedikit dan teratai itu teratai teratai betul di yang gambar bawah ini rumah asisten residen tahun 1910 nah yang tadi potong itu ini yang bagian atasnya balok di bawah atap mn tumblr ini segede gini bangunannya yang sekarang tinggal sisa sedikit ini ini masih masih apa masih juga penjelasan di bagian depan ini ya tampak depan ini bangunan yang sama bangunan yang sama betul nah ketika tahun 1880 terutama ada peristiwa apa meletusnya Krakatau sebagian rumah ini juga terdampak kayak gitu terdampak erupsi dari Krakatau ini penjelasannya ini juga masih sama nah tadi yang yang bagian merah ini yang yang nah pada foto terlihat ada bangunan induk satu nomor satu bangunan induk dan bangunan samping kiri diduga nomor dua inilah bangunan kantor yang tempat Haflar melaksanakan sebah nomor satu bekas rumah induk asisten residen nomor dua itulah tempat rumah asisten residen atau kantor tempat Haflar melaksanakan sebah seperti ini foto-foto di tahun 1915 nah tempat ini tahun habis terjadi peristiwa meletusnya Krakatau beberapa bangunan hancur kemudian oh ini next ini tahun 86 ketika diproses apa direpitalisasi yang yang sekarang sudah jadi rusak lagi pernah dipoto di surat kabar ada wartawan Aji Subela dari poskota yang memotret rumah tersebut nah ini tahun 2010 seperti ini dan 2018 seperti yang di bawah seperti ini saat ini kemudian nah yang pokoknya ya tinggal yang berwarna merah saja si rumah yang dulu dikuni oleh Multatuli pada tahun 2018 kami melakukan ekskapasi sekaligus membuat kajian ini nah kami menemukan tegel-tegel yang tahun 86 itu ternyata ditutup oleh keramik putih eh di dalamnya ada tegel aslinya disembunyikan kayak gitu nah posisinya ini yang asli satu yang merah-merah nah kemudian ini yang tadi foto yang ada apa yang ada trate dan ada balongnya ini oke udah jadi seperti itu kondisinya saat ini rumah bekas asisten resili yang yang sedang kita baca ini tinggal segini tinggal 30% juga gak nyampe kayaknya yang nyonya slot ring tadi yang bangunan yang mana itu ada tiga bangunan ya sudah tidak ada oke itu ada tiga bangunan kalau yang diputu lama yang hitam putih tadi ya betul yang ini sebentar nah yang ini yang di bawah nah ya ini satu dua tiga yang tengah itu tempat tinggalnya haflar yang satu rumah induk rumah terus nomor dua itu semacam kantor betul yang sebelah kiri itu apa kayak pendopo atau apa dia 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 terbuka kan ya betul jadi ada di teras lah semacam tempat ngopi kayak gitu semacam apa teras beranda depan atau beranda samping dan itu tidak ada lagi bekas ya tidak ada lagi namun sebenarnya replikasinya itu sekarang bisa dilihat dari kantor bupati saat ini jadi bangunan seperti ini ada dua maksud dua itu maksud dua itu yang dipakai oleh Adipati Kartanata Negara sebagai kantor bupati Adipati dan ini kan dalam konteks kolonial sementara yang lokal itu kan yang sekarang jadi sebentar yang sekarang dihuni oleh bupati sampai hari ini dan itu masih ada yang ada di posisi delapan dan tujuh nomor delapan eh nomor tujuh di nomor tujuh bangunan kolonial juga bangunan kolonial juga jadi sebenarnya begini jadi apa yang yang pernah dipakai oleh Multatuli dihancurkan yang pernah dipakai oleh Adipati Kartanata Negara dirawat sampai sekarang masih ada dan lebih besar kalau lihat ukurannya memang lebih kecil sebenarnya karena nanti di babak berikutnya ada penjelasan tentang rumah itu terdiri dari berapa kamar dan sebagainya ada penjelasannya nah foto yang tengah adalah foto kantor bupati saat ini seperti ini juga sementara foto yang paling kanan adalah foto museum saya sekarang berada di depan ini 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 kantor bupati ini kantor bupati ini lebak ini gedung negara disebelahnya ada ruang kopi ruang kopi kecil nah ini seperti teras ini gedung DPRD ini museum saat ini baik itu saja penjelasan penjelasan tentang rumahnya kita lanjutkan dengan teksnya Endra silahkan di share screen lagi novelnya memang benar paragraf paling bawah bahwa Halflar sendiri yang pada kesempatan semacam itu bicara seperti nabi seperti Cenayang setelah itu tidak begitu bisa mengingat bagaimana caranya berbicara tadi oleh karena itu kepasihan berbicaranya lebih bersifat memukau dan menggugah daripada meyakinkan dengan dalih yang mantap dia bisa membangkitkan semangat berjuang orang Athena begitu mereka memutuskan untuk berperang melawan bangsa Filipus tapi tidak akan memperoleh keberhasilan besar seandainya dia mendapat tugas untuk membujuk mereka agar berperang melalui kekuatan penalaran tentu saja pidatonya kepada para pemimpin lebak dibawakannya dalam bahasa Melayu jadi haflar sudah bisa ngomong bahasa Melayu sehingga membuat efeknya jauh lebih besar karena kesederhanaan bahasa bahasa Timur bisa memberikan tekanan pada banyak ungkapan tekanan yang akan hilang dalam formalitas lebih tinggi bahasa bahasa Barat sebaliknya kemanisan bahasa Melayu juga sulit untuk diungkapkan dalam bahasa lain lagi pula kita harus mempertimbangkan bahwa sebagian besar pendengar haflar adalah orang-orang sederhana walaupun sama sekali tidak tolol dan juga orang Timur yang penerimaannya jauh berbeda daripada penerimaan orang Barat jadi inilah penjelasan sebelum akhirnya haflar akan berpidato atau menyampaikan pidato pertamanya di Lebak di dalam sebuah acara yang dinamakan Sebah di sebuah beranda di sebelah kiri dari bangunan utamanya kantor asisten residen Lebak yang saat ini posisinya berada di rumah sakit umum dokter Adidharmo atau rumah sakit rangkas bitung Mas Subway sebelum ke teks pidato nih sebah yang dimaksud bukan sebahnya orang-orang kanekes kan bukan apakah sebah itu dipakai memang untuk kedatangan pejabat-pejabat lokal bertemu dengan asisten residen jadi ini hanya penggunaan kata saja sebah sebah sementara kalau yang orang badu itu sebah 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 tanpa hak berarti media keliru dong menyebut selama ini bahwa itu adalah sebah benar orang badu itu sebah nyabak sementara ini yang dimaksud oleh haflar adalah rapat sebah itu berarti rapat kalau dalam konteks pembicaraan kita bermakna rapat sebah itu hadir datang atau mengunjungi kan artinya ada arti kata arti kata sebah sendiri bisa dimaknai bisa berasal dari bahasa Sunda yaitu nyabak atau berjalan tapi di KBBI sendiri sebah itu berarti menghadap menghadap raja itu juga bermakna rapat jadi menghadap juga jadi bisa berarti orang badui yang datang ke pemimpinnya ke ibu gede ke bupati dan ke gubernur mereka melakukan sebah tanpa H sebah 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 yang dimaksud oleh multatuli adalah menghadap raja atau rapat itu istilah yang memang dipakai saat itu sebah itu kalau pun benar berarti mereka menggunakan istilah lokal untuk menamai ritus birokrasi nah betul jadi saya tadi di awal menyampaikan bahwa apakah multatuli terinspirasi dengan peristiwa sebah orang badui sehingga dia mengatakan sebah gitu dia menulisnya sebah oke karena di 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 apa namanya tuh di dalam bahasa latin juga sebah itu bermakna ya persembahan gitu kepada raja zeva zeva pake vi oh ya bahasa latin maksudnya latin Eropa gitu ya bahasa latin Eropa oh benar ya kok bisa ada kaitan ya apa saling menyerap gitu saling menyerap ini apakah memang dipakai oleh administrasi saat itu istilah sebah ini ya aku penasaran aja sih atau multatuli hanya ingin memberi efek efek sastra gitu menggunakan istilah sebah ini enggak di dalam arti di pemerintahan sebenarnya tidak ada ya ada ya rapat aja atau pidato pemimpin pidato pertama misalnya yang tetap kekeh menggunakan itu ya sebah badui jadi satu perasa sebah badui misalnya karena kebetulan aja sama maksudku ya Banten dan Palembang ada ada kemiripan karena di Palembang pernah ada kesultanan kan dan memang terjadi juga orang-orang dari sebutlah pedalaman datang ke kota istilahnya milir kalau di Palembang istilahnya milir seba milir karena sebenarnya sama sih dengan dibadui karena milir kan dari ulu ke ilir dari pusat air ke milir mengikuti aliran sungai menuju ke hulu menuju ke hilir dan itu juga terjadi ketika para pemimpin lokal aku gak tahu istilahnya karena di ilustrasi tadi menarik kalau kita komentari mereka rata-rata bersurban kan ya kan orang-orang yang hadir yang di buku pinguin tadi aku gak tahu apakah itu tutup kepala khas pemimpin lokal saat itu aku pikir itu perlu dipertanyakan karena kalau di Palembang ada tutup kepala khas ketika mereka seba air kesultanan tapi setelah tidak lagi kesultanan sama kita deket-deketan Palembang dan Banten ketika dihapuskan itu itu mereka tetap ke kota misalnya mereka rapat mereka membahas undang-undang atau peraturan adat sehingga kemudian dikodifikasi menjadi hukum karena itu kan dipertahankan hukum-hukum adat itu aku penasaran seba yang dimaksud tadi itu aja sih aku agak terpantik gara-gara ini baik kalau pakaian dan sebagainya sebenarnya itu hanya ilustrasi dari cover novel Max Havlar yang di yang di apa namanya yang dijadikan cover untuk edisi pinguin klasik akan tetapi foto-foto itu memang beredar apakah itu saya belum menelusurinya ya ketika Havlar melakukan seba atau rapat pertama pada 22 Januari 1856 itu apakah pakaian-pakaian pemimpin lokal itu seperti yang tadi digambarkan ada mengenakan lomar dan sebagainya biasanya ada kok ini sangat memungkinkan juga interpretasi terlihat terlihat oh telat suaranya biasanya ada kok foto-foto apa foto-foto lama jadi aku pun tahu aku pun tahu bagaimana tutup kepala pemimpin uluan kalau di Palembang karena dari sumber air kan dari uluan itu memang ada khas gitu bahkan memang semacam dibikin oleh kolonial untuk menjadi identitas mereka entah itu payung entah itu tutup kepala entah itu jam bandul jadi identitas identitas mereka biasanya ada sih foto-foto makanya yang pinguin tadi menarik karena si sketser atau pelukis ilustrator tadi dia membayangkan timur itu orang-orang yang bersurban gitu kan yang berpakaian berpakaian ala Arab kemudian bersurban kan belum tentu orang-orang masyarakat adat kita berbeda gitu atribut-atributnya berbeda oke itu aja iya di ilustrasi tadi memang lebih kepada seperti pakaian-pakaiannya sultan gitu ya pakaian diponogoro yang mengenakan ikat kepala kemudian ada jubah besar sementara di keseharian kalau di konteks lebak sebenarnya tidak sebesar itu pakaiannya tidak segomrong itu tidak selebar itu kalaupun ada ikat kepala dalam konteks masyarakat adat badui misalnya memang itu juga ada jelas ada lomar ada badui dalam berwarna putih dan badui luar berwarna biru tua hitam dan biru donker saya tadi ingin melanjutkan ini mungkin saja bahwa Multatuli di 84 hari kerja dia pada 1856 dia membaca atau mengikuti prosesi sebanya orang badui sehingga membuat atau dia mengambil unsur kata seba menjadi seba atau rapat di dalam teks novel ini kemudian dia melihat atau menjelaskan bagaimana orang-orang atau pemimpin lokal itu sederhana dan sebagainya sehingga perlu tidak harus bolak-balik jauh dari rangkas bitung ke warung ke parung pujang dari rangkas bitung ke gunung kencana dari rangkas bitung ke apa namanya tebayah maling ping atau ke selatan sehingga menginap saja dan itu prosesi seperti itu sampai sekarang juga masih terjadi jadi teman-teman dari selatan lebak atau banten selatan atau ya kecamatan di luar rangkas bitung kalau ada rapat-rapat internal di kabupaten lebak biasanya jarang pulang jadi kalau rapat besok ya datangnya hari ini supaya besok pagi bisa sampai di acara rapat itu dengan lebih awal karena jaraknya apalagi di tahun 1856 sekarang saja jarak antara rangkas bitung ke kecamatan terjauh misalnya Panggarangan atau Cilograng bisa sampai 5 jam itu baru satu kali jalan ke perbatasan dengan Sukabumi atau ke Malimpin atau Bayah saat ini ya tahun 2021 coba bayangkan di tahun 1856 begitu mas jadi konteksnya mulut sangat tepat jika menyampaikan kepada para pemimpin lebak sudah lah jangan pulang karena besok kita akan rapat sehingga rapatnya dilaksanakan keesokan harinya setelah pelantikannya jadi kalau secara kronologis 4 Januari SK pengangkatan Haflar sebagai asisten residen di Lebak 21 Januari 1856 sebagai pelantikan di depan residen Banten berespan kempen dan Adipati Kartanatanagara serta para pemimpin lokal kemudian 22 Januari 1856 prosesi rapat pertama atau pidato pertama Haflar sebagai asisten residen Lebak di terambi rumah dinasnya di Rangkas Bitung seperti apa teks pidatonya inilah salah satu bagiannya kita akan membacakannya Haflar berbicara kurang lebih seperti ini Tuan Raden Adipati Bupati Banten Kidul para Raden Demang kepala distrik-distrik dari provinsi ini 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 harusnya salah juga bukan kepala distrik dari provinsi ini kepala-kepala kepala-kepala asisten distrik dari distrik ini Raden Jaksa penegak keadilan coba saya lihat di terjemahan payas ini ya sebentar Tuan Raden Adipati Bupati Banten Kidul kalau terjemahannya Pak Yasin sekalian para Raden Demang yang menjadi kepala distrik di daerah ini jadi Raden Adipati yang menjadi kepala distrik di residen ini di distrik ini Tuan Raden Jaksa iya bener Raden Jaksa sayurko 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 Tuan Raden Adipati Bupati Banten Kidul para Raden Demang kepala distrik daerah ini Raden Jaksa penegak keadilan Raden Kliwon Gubernur Ibu Kota dan para Raden Mantri serta semua yang menjadi pemimpin di distrik Banten Kidul salam hormat ada gubernur ibu kota sebentar ini kok berantakan sekali gubernur ibu kota maksudnya apa oh bukan gubernur ibu kota maksudnya Raden Kliwon yang menjalankan kekuasaan di ibu kota camat rangkas bitung sebagai ibu kota bukan gubernur bukan gubernur ibu kota aduh gubernur ibu kota serang dong dan para Raden Mantri serta semua yang menjadi pemimpin distrik di distrik Banten Kidul salam hormat saya dan jelas saya saya menyukai kebajikan walaupun saya rasa di dalamnya di dalamnya di dalamnya jiwa saya seringkali terdapat kesalahan-kesalahan yang menutupi kebajikan itu dan menghambat perkembangannya karena kalian tahu betapa pohon besar menyingkirkan dan membunuh pohon kecil oleh karena itu saya ingin meneladani mereka yang unggul dalam kebajikan diantara kalian untuk berupaya menjadi lebih baik daripada sekarang terimalah salam hormat saya ketika gubernur jenderal memerintahkan saya untuk datang kepada kalian sebagai asisten residen di distrik ini hati saya gembira kalian tahu saya belum pernah menginjakan kaki di Banten Kidul oleh karena itu saya mencari informasi mengenai distrik kalian dan menemukan banyak kebaikan di Banten Kidul kalian memiliki sawah di lembah-lembah dan ada sawah di pebukitan next dan ada sawah di pegunungan kalian ingin hidup dalam damai dan kalian tidak ingin tinggal di distrik-distrik yang dihuni oleh orang lain ya saya tahu ada banyak kebaikan di Banten Kidul tapi bukan hanya karena itu hati saya bergembira karena saya karena di tempat lain saya juga bisa menemukan banyak kebaikan saya tahu penduduk kalian miskin dan karenanya saya bergembira dengan sepenuh jiwa karena saya tahu Tuhan mencintai orang miskin dan dia melimpahkan kekayaan kepada mereka yang hendak di ujinya tapi kepada orang miskin dia mengutus semua orang yang menyampaikan firmannya sehingga mereka bisa bangkit di tengah penderitaan mereka bukankah dia mencurahkan hujan ketika batang-batang padi hendak melayu dan menurunkan embun dalam kelopak bunga yang kehausan bukankah mulia untuk diutus mencari mereka yang kelelahan yang tertinggal setelah bekerja dan jatuh tersungkur di jalanan karena lutut mereka tidak cukup kuat untuk membawa ke tempat mereka bisa memperoleh upah tidakkah saya merasa gembira ketika mengulurkan tangan kepada mereka yang terjatuh keparit dan memberikan tongkat kepada mereka yang hendak mendaki gunung tidakkah hati saya melonjak gembira ketika melihat bahwa saya dipilih diantara banyak orang untuk mengubah keluhan menjadi doa dan ratapan menjadi rasa syukur ya saya sangat gembira berada di Banten Kidul saya berkata kepada perempuan yang turut merasakan penderitaan saya dan meningkatkan kebahagiaan saya bergembiralah karena saya lihat Tuhan memberkati kepala anak kita dia telah mengirim saya ke tempat yang banyak pekerjaannya dan dia menganggap saya layak untuk berada di sana sebelum masa panen karena kita bergembira bukan karena memotong padi kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri dan jiwa manusia tidak bergembira karena upah tapi karena bekerja untuk mendapatkan upah itu teman-teman kalau boleh kita akan membaca bersama-sama kalimat ini ya kalimat dari sini ya karena kita bergembira bukan karena memotong padi kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri sampai upah itu ya nah di blok aja sama Endra boleh oke dibuka aja mixnya gak apa-apa aja Lea Jenny boleh mixnya dibuka oke kita baca bareng-bareng ya satu dua tiga karena kita bergembira bukan karena memotong padi kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri dan jiwa manusia tidak bergembira karena apa api karena pekerja untuk mendapatkan upah itu sekali lagi ya karena karena kita bergembira bukan karena memotong padi kita bergembira bukan karena memotong padi kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri dan jiwa manusia dan jiwa manusia tidak bergembira karena upah Tapi karena bekerja untuk mendapatkan upah itu. Terima kasih. Saya ingin mengulang pembacaan dari Ya, saya sangat gembira berata di Banten Cidul. Saya berkata kepada perempuan yang turut merasakan penderitaan saya dan mengingatkan kebahagiaan saya. Bergembiralah karena saya lihat Tuhan berkati kepala anak kita. Dia telah mengirim saya ke tempat yang banyak pekerjaannya. Dan dia menganggap saya layak untuk berada di sana sebelum masa panen. Karena kita bergembira bukan karena memotong padi. Kita bergembira karena memotong padi yang kita tanam sendiri. Dan jiwa manusia tidak bergembira karena upah. Tapi karena bekerja untuk mendapatkan upah itu. Dan saya katakan kepadanya, Tuhan telah mengaruniai kita seorang anak. Dan akan tiba saatnya ketika anak itu berkata, Taukah kalian, kalau aku adalah anaknya? Nah, di sini maksudnya si orang lain. Si ayah dari anak itu. Lalu mereka yang tinggal di desa ini akan menyambut anak itu dengan cinta. Meletakkan tangan di kepalanya dan berkata, Duduklah, bersantaplah bersama kami. Tinggallah di rumah kami. Dan ambillah sebagian milik kami. Karena kami mengenal ayahmu. Karena, wahai para pejabat lebak, Banyak yang harus dilakukan di distrik kalian. Katakan, bukankah para buruh miskin? Bukankah padi kalian seringkali menguning untuk mereka yang tidak menanamnya? Bukankah terjadi banyak kekeliruan di desa kalian? Bukankah jumlah anak-anak kalian sedikit? Tidak adakah rasa malu di jiwa kalian ketika penduduk peribumi bolang yang terletak di sebelah timur sana mengunjungi desa kalian dan bertanya, Di mana desa-desa? Di mana para petani dan mengapa kami tidak mendengar bunyi gamelan yang menandakan kegembiraan? Juga tidak mendengar bunyi padi ditumbuk oleh anak-anak perempuan kalian? Tidak adakah kegetiran ketika berjalan dari sini ke pantai selatan? Ketika melihat pegunungan yang tidak punya air di lereng-lerengnya? Atau melihat daratan dataran-dataran yang tidak pernah dibajak kerbau? Ya, saya katakan kepada kalian bahwa jiwa saya dan jiwa kalian merasa sedih karena semuanya ini. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kekuatan untuk bekerja di sini. Karena di desa ini kami punya sawah untuk banyak orang, walaupun penduduknya sedikit. Bukannya hujan tidak turun karena puncak gunung menghisap awan-awan dari langit ke bumi. Bukannya ada batu di mana-mana yang menolak tempat untuk akar, karena di banyak tempat tanahnya gembur serta subur dan meminta biji-bijian yang bersedia kembali kepada kalian dalam bentuk batang yang merunduk. Tidak ada perang di dalam negeri yang membuat padi terinjak-injak ketika masih hijau. Juga tidak ada penyakit yang melumpuhkan pacul. Juga tidak ada sinar matahari yang lebih garang daripada yang dibutuhkan untuk mematangkan biji-bijian yang akan menjadi makanan kalian dan anak-anak kalian. Juga tidak ada banjir yang membuat kalian berkata, tunjukkan tempat di mana kami telah menabur benih. Diksi ini yang paling juga banyak dikutip, selain kalimat tadi, perasa ini juga banyak dikutip. Tunjukkan tempat di mana kami telah menabur benih. Jadi Multatul ingin menyampaikan bahwa di Lebak semuanya baik-baik saja. Matahari tidak terlalu terik, tidak ada banjir, tidak ada penyakit, tidak ada perang. Oleh karena itu, ayo kita bekerja. Tidak ada banjir yang membuat semuanya tenggelam, sehingga orang-orang akan berkata, tunjukkan tempat di mana kami telah menabur benih. Jika Tuhan mengirim banjir yang menyapu ladang-ladang, jika dia mengeraskan tanah menjadi batu gersang, ini antitesisnya. Jadi selalu ada tesis, ada antitesis, yang menarik dari paragraf-paragraf di Mark Saffler seperti ini. Ada pemamparan tentang banjir, tidak ada banjir dan sebagainya, terus ada penjelasannya, ada lawannya. Jika Tuhan mengirim banjir yang menyapu ladang-ladang, jika dia mengeraskan tanah menjadi batu gersang, jika dia membuat matahari membakar, bahkan hingga hangus, jika dia mengirim perang untuk menghancurkan sawah-sawah, jika dia membantai dengan penyakit yang membuat tangan lemah, atau dengan kekeringan yang memenuh jagung, maka para pemimpin lebak kita akan melundukkan kepala dan berkata, kehendakmu terjadilah. Kehendakmu terjadilah. Kun paya kun. Namun bukan itu yang terjadi di Banten Kidul. Saya dikirim kemari untuk menjadi teman kalian, menjadi kakak kalian. Bukankah kalian harus memperingatkan adik kalian seandainya melihat harimau di jalanan yang hendak dilaluinya? Para pemimpin lebak, kita seringkali melakukan kesalahan dan desa kita miskin karena kita telah melakukan begitu banyak kesalahan. Karena di Cikandi, Bolang, dan Karawang, serta di daerah sekitar Batavia, Cikande maksudnya Cikandi ini, nah ini Bolang itu, Bolang itu daerah Tangerang. Karena di Cikandi, Bolang, dan Karawang, serta di daerah sekitar Batavia, ada banyak orang yang dilahirkan di desa kita dan telah meninggalkan desa kita. Mengapa mereka mencari kerja jauh dari tempat menguburkan orang tua mereka? Mengapa mereka kabur dari desa tempat mereka disunat? Mengapa mereka lebih menyukai kesejukan pohon yang tumbuh di sana daripada naungan hutan kita? Bukankah bahkan di sana, di barat laut, di seberang lautan, ada banyak orang yang sebenarnya anak kita tapi meninggalkan lebak untuk berkelana di daerah-daerah asing, bersama keris, kelewang, dan senapan. Di sana pula mereka tewas secara menyedihkan karena pemerintah punya kekuatan untuk mengalahkan pemberontak. Saya bertanya kepada kalian, para pemimpin lebak, mengapa banyak orang pergi untuk tidak dimakamkan di tempat mereka dilahirkan? Mengapa pohon bertanya, dimanakah orang yang kulihat bermain di kakiku semasa dia kecil? Di sini Haflar menunggu sejenak untuk memahami sampai derajat tertentu betapa mengesankan kata-katanya. Seorang-seorang harus mendengar dan melihatnya sendiri ketika dia bicara mengenai anaknya. Ada kelembutan dalam suaranya, sesuatu yang sangat mengharukan dan membujukmu untuk bertanya, dimanakah anak kecil ini? Aku akan langsung mencium anak itu yang telah membuat ayahnya bicara seperti itu. Namun ketika kemudian Haflar mendadak mulai bertanya mengapa lebak miskin dan mengapa begitu banyak penduduk di daerah itu pindah ke tempat lain, ada sesuatu dalam nada suaranya yang menginginkanmu pada suara yang diciptakan oleh Bor ketika diputar paksa di dalam kayu keras. Tapi dia tidak bicara begitu keras, juga tidak memberikan tekanan pada kata-kata tertentu, bahkan ada sesuatu yang monoton dalam suaranya. Tidak peduli alami atau buatan, kemonotonan inilah yang malah membuat kata-katanya lebih mengesankan di benak yang begitu sensitif terhadap bahasa semacam itu. Kiasan-kiasan yang selalu diambil Haflar dari kehidupan dan sekitarnya, baginya berfungsi sebagai sekutu untuk membuat apa yang dimaksudkannya bisa dipahami dengan sempurna, dan bukan seperti yang sering terjadi, menjadi tambahan menjengkelkan yang membebani perasa-perasa sang orator tanpa mengimbuhkan kesederhanaan pada apa yang hendak diilustrasikannya. Sekarang ini kita telah terbiasa dengan keabsudan ungkapan sekuat singa. Namun orang yang pertama kali menggunakan kiasan ini di Eropa telah memperlihatkan bahwa dia tidak mengambil perbandingan itu. Dari puisi jiwa yang menciptakan kiasan ini, dan karenanya dia tidak bisa berkata lain, kecuali meniru begitu saja, dari buku tertentu, mungkin dari Alkitab, yang menjemput soal singa. Karena tak seorang pun pendengarnya pernah menguji kekuatan singa. Seharusnya mereka diminta untuk menilai kekuatan itu dengan membandingkan singa dan makhluk lain yang kekuatannya diketahui oleh mereka, dan bukan sebaliknya. Kau tahu, Haflar benar-benar seorang penyair. Ketika bicara mengenai sawah yang berada di pegunungan, dia mengarahkan matanya ke sana, lewat sisi terbuka gedung, dan seakan benar-benar berdiri di sana. Dan dalam ima adikinasi para pendengarnya, Haflar benar-benar memandang ke sekeliling dan bertanya mengenai penduduk lebak yang hilang. Dia tidak menciptakan sesuatu pun, dia mendengar pohon bicara, dan hanya ingin mengulangi apa yang didengarnya begitu jelas di dalam inspirasi puitisnya. Seandainya ada orang yang cenderung mengamati bahwa keaslian cara bicara Haflar bisa dipertanyakan karena bahasanya mengingatkan pada gaya para nabi dalam kitab perjanjian lama, aku harus memperingatkan orang itu mengenai apa yang sudah kukatakan, yaitu dalam puncak kegembiraannya, Haflar benar-benar menyupai seorang nabi. Menyerupai seorang nabi. Dan dia berdasarkan kesan yang diterimanya ketika tinggal di hutan dan pegunungan, dan berdasarkan atmosfer bernafaskan puisi di timur, mungkin tidak akan berbicara dengan cara lain, seandainya pun dia belum pernah membaca puisi-puisi agung, kitab perjanjian lama. Bukankah kita akan menemukan di antara puisi-puisi yang ditulis oleh Haflar Semasa Muda, baris-baris berikut ini yang disusunnya di Gunung Salak, salah satu puncak tertinggi di Kabupaten Priangan, di dalam pembukaan pidato yang mengungkapkan kelembutan emosinya, yang lalu mendadak beralih pada penggambaran dan guntur yang didengarnya di bawahnya. Lebih suka di sini, memuja sang pencipta. Lebih indah doa terdengar di antara pegunungan daripada di dataran. Di puncak gunung, hati lebih dekat dengan Tuhan, menciptakan altar dan kuil untuknya sendiri, tak ternoda kaki keangkuhan manusia. Di sini, dia membuat badai berderak terdengar. Guntur bergulung-gulung, menyeru, Tuhanku. Tidakkah kau merasa Haflar tidak akan bisa menulis dua baris terakhir? Seandainya tidak benar-benar mendengar guntur Tuhan menyampaikan kata-kata itu di dalam derak-derak menggema di sepanjang lereng gunung? Namun dia tidak suka menulis puisi. Katanya itu seperti mengenakan konsep ketat. Dan ketika didesak untuk membacakan sesuatu yang ditulisnya, dia suka menganiaya karyanya sendiri. Entah membacanya dengan nada konyol atau berhenti mendadak di bagian yang paling serius. Lalu melontarkan lelucon yang mengejutkan para pendengarnya. Ini tidak lebih dari sekadar satir mengenai ketidakseimbangan antara jiwanya dan korset yang mengungkungnya. Haflar mengisaratkan agar teh dan makanan kecil dibawa masuk. Jadi minumannya teh, Mas Subahan dulu pernah nanya, apa sih kuliner yang disuguhkan? Ini minum teh ternyata. Dan makanan kecil dibawa masuk. Mungkin jorong sepertinya. Atau lemeng. Tampaknya dia sengaja berhenti senjarak di akhir pidatonya. Dan ada alasan untuk itu. Apa yang ada dalam pikiran para pejabat itu mengenai pengetahuan Haflar bahwa begitu banyak orang telah meninggalkan lebak dengan kepahitan dalam hati mereka? Bahwa Haflar tahu tentang keluarga-keluarga yang telah pindah ke wilayah-wilayah tetangga untuk menghindari kemiskinan yang merajalela di sini? Dan bahwa ada begitu banyak penduduk banten di antara gerombolan yang memberontak terhadap pemerintah Belanda? Apa maksud Haflar? Apa yang ditujunya? Kepada siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Pembacaan kita tentang pidato Haflar. Kita akan melanjutkannya pekan depan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih untuk Pobay telah memandu jalan reading untuk hari ini. Mungkin dari teman-teman ingin melanjutkan diskusinya mengenai pidatonya Haflar ketika menghadapi dengan pejabat-pejabat elit di lubang atau yang lainnya silakan didiskusikan saja. Aku mau nampakkan ya. Dengar nggak suaraku? Dengar. Aku nggak pakai ini, nggak pakai handphone. Jadi pertama kali aku senang Pobay mempunyai bagan bagan tentang rumah Makhaflar dulu itu. Multatuli dulu rumahnya di situ. Bagannya itu bagus. Jadi ada satu, dua, tiga. Jadi aku ingat yang pendopo itu dulu kita makan di situ. pakai ini bungkus pisang itu kan, daun pisang itu kan. Ada yang sakit perut si Irman. Kemudian itu menarik, Ubey. Jadi ada deskripsi. Cuman sayangnya saya masih melihat banyak motor parkiran di situ. Coba Ubey, usulkan ke Pemda ya. Karena asap motor yang diparkir di depan rumah itu, itu akan mencemari. Jadi mungkin harus dicari alternatif lain bagaimana supaya depannya itu nggak ada parkiran motor lagi. Sehingga sisa bangunan yang secuil dipotong itu bisa mungkin dibuat taman atau apa yang artinya terisolir. isolasi mandiri rumahnya Multakuli itu. Itu mungkin perlu diusulkan. Usulkan boleh kalau masalah eksekusinya nanti kita nggak tahu. Saya sayangkan kalau ada motor di situ. Terus yang kedua terjemahan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia tadi Tuhan. Di dalam bahasa Jerman itu Allah. Allah. A-L-L-A. Mungkin akan lebih membumi apabila Allah. Mungkin ini versi Jerman itu Allah. Bayangkan. Tidak kuat. Kalau seandainya itu di Allah kan terjemahan Indonesia itu lebih mantep. Itu dua. Yang ketiga Jadi sangat lokal. Betul. Terus masalah sabah tadi yang dibicarakan sama Anudu di dalam memang si tadi yang disebut sebah itu ya. Sebah ya. Itu dalam bahasa Jerman juga disebut sebah. Sebah pakai H. Tadi disinggung oleh si Nasuban tentang ini terus untuk memberi nilai sastranya supaya masukkan bahasa-bahasa lokal. Saya pikir benar itu. Jadi saya membaca novelnya Agatha Christie berjudul Dead and Nile River. Kematian di sungai Nile. Itu karangan Agatha Christie. Satu novel itu tidak ada satu kata pun Insya Allah misalkan. Tokohnya semua diangkut dari Inggris. Tidak ada namanya Mahmudin atau Ahmad atau tidak ada. Satu diksi Insya Allah saja tidak ada. Apalagi Bismillah misalkan. Jadi memang karya-karya sastra yang sangat modern itu biasanya memang bahasa lokal dimasukkan seperti Mutagli ini. Terus ada apurisme yang sering dipakai oleh Ubey berkali-kali dan menarik di sini juga dalam Bisa Jerman pun sama ini. Tentang padi. Bukan menanam padi. Bukan memotong padi. Kepuasan itu tidak pada memotong padi. Tetapi adalah kekuasanya terletak pada padi yang ditanam sendiri. Ini di dalam Jerman pun seperti itu. Jadi saya kira ini kalau orang Jerman membaca itu juga sangat kagum. Terus yang terakhir ini komentar yang terakhir itu hanya apresiasi saja. Refleksi. Jadi di sini Multatuli itu membuat personifikasi baum. Baum itu pohon. Pohon mengatakan saya tidak pernah melihat anak-anak bermain bisnis lagi. Berbicara pohon. Itu bandingkan dengan novelnya O-nya si Eka Korniawan itu. Pistol. Pistol mengatakan kenapa itu budek pergi ke sana. Pistol berbicara. Di sini pohon berbicara. Bayangkan. Jadi apakah Eka Korniawan juga membaca melihat pohon bicara? persovenifikasi benda mati, benda pohon itu menarik sekali. Dan diksi-diksi bisnis seperti kemiskinan, pemberontakan itu sangat sensitif pada zaman itu. Sekarang kita mau menulis yang sensitif yang takut kena cekal pemerintah Soeharto zaman dulu. Oke, gitu dulu komentarku. Sip, terima kasih. Ini yang saya teguh-teguh ini aporisme yang menanam padi. Oke, Sip. Baik, terima kasih Mas Sigit. Untuk yang pertama, sebenarnya tahun 2018 kami kan bikin kajian tentang rumah itu, sudah dibukukan, kemudian kami cetak 200 eksemplar. Tahun kemarin 2020 sebenarnya bukan lagi diusulkan, tapi sudah ada desain atau ada side plan untuk direpitalisasi bekas rumahnya itu mau dipugar. 2020 sudah dianggarkan sekitar 1,4 miliar untuk direpitalisasi, namun karena ada COVID-19 maka tidak jadi. Nah, 2021 kemarin saya usulkan lagi juga ditolak karena belum prioritas, katanya sekarang prioritasnya masih kepenanganan COVID-19. Nanti di 2022 saya coba usulkan lagi agar dianggarkan. Kalau gambar dan sebagainya sudah lengkap, pemanfaatannya nanti mau dijadikan apa, ada 34 masukan, misalnya nanti dari mana masuknya, kemudian daripada keluarnya, kalau saat ini keluar masuknya masih harus melalui rumah sakit. Jadi penataan wilayahnya juga sudah dibuatkan, termasuk udah gambar dan sebagainya sudah ada tentang rumah Multatuli itu. Nah, untuk yang lainnya benar, ini pidato yang banyak dikutip, bahkan WS Rendra misalnya kan juga teater Payung Hitam pernah juga mementaskan pidato Haflar ini, kemudian juga ada monolog, monolog Multatuli, monolog Sayijah Adinda, eh, sorry, monolog Multatuli yang diperankan oleh Teater Payung Hitam di acara 150 tahun Mark Saflar pada 2015 lalu, di tiga kota, Jakarta, Rangkas Bitung, dan Jogjakarta, di Erasmus House, kemudian di Pendopok Kabupaten Lebak, dan di UKM. Nah, pidato ini, jadi menurut Subago Sastro Wardoyo mengatakan bahwa ada tiga hal yang menarik dari Mark Saflar, yang pertama tentu saja kisah atau inti sari dari Mark Saflar yaitu kisah Sayijah dan Adinda sebagai inti dari novel, kemudian yang kedua pidato Haflar sebagai pidato yang paling menggugah, dan yang ketiga adalah ada kerbau sebagai representasi dari alat produksi petani yang sampai saat ini juga dilebak masih ada kerbau sebagai bahkan kami sedang mendorong ikon Kabupaten Lebak itu hewannya kerbau karena memang dari dulu juga sudah kerbau makanya kami ada kegiatan di Kabupaten Lebak ada karnapal kerbau salah satunya itu juga dicomot atau diambil dari novel Mark Saflar demikian kalau dalam konteks sastra benar sekali kata-kata dari Multatuli ini ditulis oleh Pram sebagai novel pertama di dunia novel yang kata-katanya sudah menggunakan kata-kata rakyat kerakyatan kata-kata yang tidak lagi berbicara tentang putri tentang kerajaan namun berbicara tentang pacul tentang kemiskinan tentang rakyat jelata Pram menilai bahwa novel Mark Saflar ini punya kekuatan karena salah satunya yaitu sudah memanfaatkan kata-kata kerakyatan yang sangat jelas sangat terang beneran tidak lagi ambigu demikian mas ada lagi yang mau menambahkan ya mas suban silahkan oke tadi ke pintas kelihatan nama akunnya mas Ubay kok jadi Ubay Laikan beneran ya oh enggak bisa di edit ini bekas yang lama aku penasaran sih ini berapa peserta sih kita hari ini 6 7 8 kenalan dong sama yang lain berarti kalau aku mas Ubay Yendra mas Sigit ada 4 berarti 4 yang lain siapa kenalan oh enggak sekarang tinggal sisa Jenny ini ada Jenny iya enggak apa-apa kenalan dong siapa sih Jenny pesepeda halo sorry aku sambil makan kacang sebenarnya halo Jenny Jenny di Banten juga kah enggak ada suaranya tidak diaktifkan ya suaranya masalah tadi soalnya dia berat juga tadi ini sebenarnya aku lebih aku agak penasaran dengan yang tadi dikutip oleh Mas Ubay tulisan Subagio ya yang dia menyebut tiga kelebihan tadi yang yang kelebihan tentang khususnya pidatonya kah atau enggak aku kurang tahu karena enggak baca yang nomor 2 tadi apa Mas Ubay kelebihan menurut Subagio tadi pidato haflar yang pertamanya inti yaitu kisah Saija Adinda kemudian pidato haflar dan yang terakhir Kerbau oh yang di buku itu ya yang sastra India Belanda dan kita itu ya berarti ya nah yang yang nomor 2 tadi apa tadi aduh kok lupa lagi pidato haflar pidato haflar apa kelebihan menurut dia ya ini pidato yang menggugah menggunakan kata-katanya kiasan ada personifikasi tentang apa pohon dan sebagainya bahkan Gunawan Muhammad juga ngutip beberapa kali di catatan pinggir tentang pidato ini oke oke ya aku paragraf ini paragraf tentang pohon bicara dimanakah anak mengapa tidak ada lagi anak-anak yang anak-anak yang tidak ada lagi yang bermain di kakiku oke oke aku lupa sih pernah baca yang sebagian di buku itu tapi ya udah lupa tapi barusan dari pembacaan yang muncul dari persepsiku itu yang menarik khususnya di awal-awal karena di akhir-akhir ternyata terjawab di bagian-bagian akhir terjawab jika ada kosa kata nabi ada kosa kata firman kalau tidak salah dan lain-lain ini dia kayak berhodbah menurutku ya maksudnya menurut yang sepenangkapan dari pembacaan tadi kalau kita bayangkan dia menyebutkan itu dia sedang berhodbah atau sedang atau berorasi karena dia nyebut juga tentang orasi atau orator tadi ya dan khas sekali istilah-istilahnya sangat khas yang aku jadi teringat bukunya Kobam nih yang berlinggu ilmuwan dan ilmu pengetahuan itu yang di awal-awal abad ke-19 pertengahan gitu sampai kepertengahan itu ada semacam karakter orang Eropa datang ke dunia timur gitu dia tuh seperti apostel gitu seperti nabi gitu ya yang membawa pencerahan ya kan Hendra ya orang sejarah apostel apostel pencerahan gitu yang kok ini bahasa-bahasa apostel gitu ya bahasa-bahasa nabi si Andrey Goss yang menulis ya ya kan kau bisa merasakan itu kan Hendra ya aku aku tiba-tiba teringat gitu oh ini kayak dia sedang berhodbah gitu yang dan khas bener-bener kelisanan sih apa yang dia sampaikan apa aku gak tahu rimanya seperti apa kalau dia di ucapkan itu dalam bahasa dia aslinya gitu ya mungkin dia akan punya rima karena orang yang berhodbah orang yang berorasi sangat mengandalkan itu kan pengulangan pengulangan kemudian anton bukan sinonim ya antonim gitu yang tadi Mas Subay bilang yang ada yang baik ada yang buruk gitu itu kan kayak karakter-karakter dalam kelisanan untuk memberi contoh gitu kan ya itu sih aku kebayang ini Mas Subay sedang berhodbah gitu itu yang aku tangkap tadi gitu dia sangat khas orang Eropa datang gitu ya ya pengen sih dibahas lebih lanjut tapi waktu kita terbatas nih kita sudah 1649 gitu yang apa ya aku melihat itu sih fisiknya Max Havelar yang digambarkan oleh Steren karena ini masih Steren kan yang menarasikan itu kan dia dia membayangkan Max Havelar itu yang seperti Nabi yang datang ke masyarakat miskin ya kan dia senang kalau disana ada banyak masyarakat miskin sehingga dia bisa banyak bekerja gitu kan yang anggaplah aku sebagai teman anggaplah aku sebagai kakak dan lain-lain itu itu sih aku menangkap itu ada fisik aku gak tahu nanti di berikutnya di awal dia seperti seperti anak KKN atau anak yang lulus kuliah atau kayak di ceritanya Amato Hari itu aku lupa yang mana yang bekisar merah kalau gak salah yang ya itu yang lulusan yang yang sudah dapat pencerahan dari lembaga pendidikan tinggi dia diterjunkan ke masyarakat dan dia merasa dirinya adalah promoteus orang yang membawa pencerahan yang membawa obor tapi kemudian ceritanya akan berbeda kan dia ketemu dengan korupsi dia ketemu dengan administrasi birokrasi yang menyebalkan dan ya itu sih aku menangkap psike ini psike teks pidato itu seperti itu gitu oke ya baik terima kasih Mas Suban saya mencoba-coba mencari padanan kata yang kalau konteks ingat kata nabi diksi nabi ini sebenarnya di satu sisi kalau melihat konteks kekinian kesannya agak ini ya agak arogan dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di aktivis kiri misalnya kalau kalau ada yang mengeritik pasti akan wah seperti nabi misalnya atau seperti apa tapi saya melihat di terjemahannya Pak Yasin bukan nabi tapi resi sementara di terjemahannya Mbak Andi Tenri Wahyuni rasul jadi memang ya meskipun tidak ada tidak ada makna lebih tidak ada epimisme tentang nabi tapi maksud saya gini saya secara pribadi ketika tadi membacakan pidato haflar bertemu dengan diksi nabi sebenarnya agak cenderung gimana tidak nyaman seperti tidak nyaman Steren memang menerjemahkannya mungkin seperti seperti nabi tapi terjemahannya Pak Yasin menjadi resi dalam konteknya lebih lokal lagi resi jadi tidak terlalu tidak terlalu seperti melebih-lebihkan begitu ya begitu pun terjemahan Pak Yuni rasul lebih soft lebih lembut di satu sisi seperti itu temuan aku dalam bahasa Jerman dalam bahasa Jerman itu profit juga jadi memang ada beberapa diksi yang berkonotasi negatif ini lepas dari Multatuli misalkan di Eropa kalau kita bilang guru dia seorang guru itu kesana negatif bukan guru yang mengajak kita kan tidak justru di gugu ditiru disana jelek karena apa karena guru itu asumsinya pasti doktrinisasi tidak egaliter jadi kalau guru itu dia agak melengos seorang sini terus profit itu juga kesannya terlalu tinggi disini jadi bahasanya bahasa profit artinya bahasa nabi jadi mungkin si Yasin itu resih itu mungkin akan dihaluskan dikit makanya si Ramon Mangun pernah bilang bahwa maka pelar yang bahasa versi bahasa Belandanya lebih kasar tetapi menurutku ini kan dia baru pertama kali bicara di depan umum menggambarkan ini mirip dengan para bupati-bupati baru yang di Indonesia sekarang ini itu kalau ketemu dengan orang waktu pertama kali kemarin dari mana ya Sumedang Bupati Sumedang itu nonton di Youtube dia bicaranya pertama kali pelan-pelan dulu bagaimana merobak sistem tapi di pidato disini dia disebutkan bahwa saya akan bicara dia akan bicara itu di tengah-tengah jangan sampai dianggap ada orang yang goblok tidak memudang jadi dia berusaha mencari padanan yang tepat untuk diketahui karena pandangan barat dengan pandangan timur berbeda jadi di depan itu sudah digarisbawahi seperti itu jadi ini saya kira teknik baru saya bayangkan para presiden asisten yang sangat otoriter itu lain pasti lain ini banyak yang sosial banyak kepertihaan ke rakyat terima kasih mas ya jika tidak ada lagi yang diskusikan kita akhirnya saja dari minggu maksaklah yang ke-17 ini kita berarti masih minggu depan masih bertahan di bab 8 seperti biasa hari kamis jam 15.30 kita akan diskusi lagi membaca lagi sambil diskusi cukup sekian dan terima kasih selamat sore teman-teman terima kasih makasih wanya selamat menikmati